Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher melanjutkan tutorial video sebelumnya jadi Samsung Galaxy Note 9 ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layar sudah kita lakukan hard reset via recovery mode dan ternyata sekarang terkunci akun Google dan pemilik ponsel ini lupa akun Googlenya maka akan coba untuk kita bypass langsung aja siapkan kabel data dan komputer kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi bypassnya disini aku menggunakan samfw tool langsung kita exact saja untuk setup filenya dan kita jalankan installer file actionnya kita double klik file action yang sudah kita exact tadi kita tunggu sebentar sampai tampilan installernya muncul langsung aja kita klik next kemudian pastikan tercentang pada bagian create a desktop shortcut kemudian klik next lagi kemudian install kita tunggu sampai proses installing samfw toolnya selesai kalau sudah selesai kita pastikan juga tercentang pada bagian launch samfw toolnya kemudian kalau sudah dicentang pada bagian launch samfw toolnya kita klik finish maka kita tunggu sampai samfw toolnya berjalan jika minta update silahkan di update ya kebetulan disini aku menggunakan versi yang paling terbaru jadi tidak ada update yang muncul selanjutnya kita tinggal menghubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan kita pastikan ponsel harus langsung terbaca sebagai samsung mobile usb modem pada aplikasi samfw toolnya disini di bagian kolom mtp ini jika belum muncul samsung mobile usb modem silahkan cek lagi drivernya teman-teman bisa menginstall driver usb samsung terlebih dahulu kalau sudah terbaca sebagai samsung mobile usb modem maka kita akan lanjutkan untuk bypass akun google pada ponsel ini lanjut kita masuk ke menu samsung dan di bagian bawahnya ada beberapa menu frp, mtp, adb, road, mediatek, download mode, dan audien flash dari menu-menu ini bisa kita pilih menu yang paling kiri yaitu menu frp selanjutnya di bagian bawahnya itu untuk remove frp atau bypass frp yang premium makanya disini kita pilih menu yang bagian bawah lagi ada 3 menu remove frp disini kita pilih yang paling bawah remove frp security from august 2022 to desember 2022 jadi kita pilih yang paling bawah sendiri remove frp dari keamanan agustus 2022 sampai desember 2022 langsung kita klik saja kemudian kita pilih normal mode bisa kita lihat disini ada keterangan rating info mode mtp kalau sudah terbaca informasi ponselnya maka akan langsung muncul tampilan dan please enable test mode kita diminta untuk masuk ke test mode kita kembali ke tampilan awal setup ponselnya kemudian masuk ke menu panggilan darurat dan kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar kalau sudah masuk ke tampilan test mode seperti ini pada notifikasi please enable test mode langsung kita pilih menu already open test mode dan proses bypass akun google dan proses bypass akun google akan lanjut berjalan lagi kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi izinkan debugging usb pada layar ponselnya nah ini dia sudah muncul notifikasi izinkan debugging usb pada layar ponselnya langsung saja kita pilih menu izinkan lalu proses bypass akun google nya akan berjalan lagi kita tunggu sebentar ini dia jika ponsel sudah masuk ke menu pengaturan kemudian ponsel akan restart otomatis dan proses bypass akun google pada samsung galaxy note 9 sudah selesai tinggal kita letakkan saja ponselnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai metodenya sangat cepat dan ini gratis oke kita kembali dulu ke tampilan ponselnya untuk durasi loading tidak terlalu lama mungkin hanya sekitar 30 detik saja kalau sudah selesai proses loadingnya maka ponsel akan langsung masuk ke tampilan menu kita akan lihat hasilnya kita bisa lepaskan dulu kabel data dari ponsel tersebut kemudian kita masuk ke menu pengaturan kita cek di bagian tentang ponsel ini adalah samsung galaxy note 9 dengan versi perangkat lunak untuk versi android nya adalah versi 10 dengan versi keamanan di 1 Juli 2022 kemungkinan ini adalah versi keamanan yang paling terakhir karena untuk samsung galaxy note 9 sudah tidak mendapatkan update firmware lagi dan firmware yang digunakan dan terinstall pada ponsel ini sudah merupakan firmware yang paling terakhir artinya metode ini akan selalu bisa digunakan pada samsung galaxy note 9 atau samsung seri lain dengan versi chipset dan android yang sama akun google sudah berhasil kita bypass terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati